Jelang Idul Adha, puluhan sapi ditemukan mengalami sakit mata oleh petugas dinas peternakan Kabupaten Situbondo. Dari hasil pengecekan puluhan sapi ini bahkan mengalami sakit mata. Petugas bedis dari dinas peternakan Situbondo melakukan pengecekan ternak sapi di pasar hewan di Kejamatan Panarugan. Hasilnya puluhan sapi milik peternak mengalami sakit mata. Baik sapi jenis limusin, sumintal, dan sapi lokal rata-rata kondisinya mengalami gangguan sakit mata. Tak hanya itu petugas yang menemukan ternak sapi mengalami luka di pelipis mata. Selain memberikan obat sakit mata secara gratis, petugas juga memberi himbawan kepada pemilik ternak untuk merawat kondisi kesehatan agar sapi siap dijual. Jika perawatan dini tidak dilakukan, maka kondisi sapi bisa berujung tak layak konsumsi. Ini tadi sudah kita laksanakan pelayanan kesehatan yang ada sapi yang mengalami konjung tipis, kemudian ada juga yang luka. Sementara itu harga terakh sapi mengalami kenaikan harga perekor kurang lebih antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Lumayan, lumayan ada peningkatan. Karena apa itu, Bang? Karena ya mungkin karena petugas ini, Idul Adha. Mereka di hari raya Idul Adha, diprediksi harga ternak baik sapi maupun kambing akan terus melambung tinggi. Dari Situ Bondo, Rizky Amiru Ahmad, Ajus, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!